Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anakku kelas 9 Semoga kalian Selalu diberi kesihatan Terus Disini Saya akan melanjutkan Fab 4 Yang berjudul Jakat Fitrah dan Jakat Mal Satu, Jakat Fitrah Jakat merupakan rukun islam yang berkaitan Dengan harta Arti Jakat secara bahasa Adalah menyucikan Jakat ada dua Yaitu Jakat Mal dan Jakat Fitrah Secara bahasa Jakat Fitrah adalah Jakat Kesucian Menurut istilah Jakat Fitrah adalah Jakat yang wajib Digeluarkan setiap jiwa atau orang Yang mungkin di bulan Ramadan Jadi hukumnya wajib Untuk kita berjakat Itu hukumnya wajib Jakat Fitrah itu wajib Terus untuk Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran serat At-tubah Nomor serat 9 Ayat 103 Silahkan anak-anak bisa membuka Al-Quran-nya masing-masing Syarat-syarat menyucikan Syarat menyucikan Sebelum matahari terbenam Mampu ya Terus rukun Jakat Fitrah Niat Jangan sampai Apa Niatnya beda lagi Niatnya beda lagi Niat itu harus nomor 1 Dua Adanya muzaki Orang berjakat Fitrah Terus Tiga Adanya mustahik Orang yang menerima Jakat Fitrah Empat Adanya harta yang dipergunakan Untuk berjakat Fitrah Itu Rukun Jakat Fitrah Daniat Ada Muzaki Ada mustahik Ada harta Terus dua Jakat mal Jakat mal adalah Jakat atas harta Yang dimiliki Oleh seseorang Jakat mal dikeluarkan Untuk membersihkan Harta yang dimiliki Dengan cara memberikannya Kepada orang-orang Yang berhak Menerimanya Dengan gadar Dan syarat-syarat Yang telah ditentukan Oleh agama Ada pun syarat-syarat Muzaki Orang yang berjakat Kita apa? Beragama Islam Terus Harta mencapai Satu nisop Nisop adalah apa? Nisop adalah Batas minima jumlah harta Sehingga wajib Dikeluarkan Jakatnya Itu namanya nisop Terus Duk selanjutnya C. Harta milik sempurna Tidak merupakan Pinjaman Tihak lain Terus Ada lagi Sudah Satu tahun Dimiliki Terus Harta yang wajib Dijakatkan Jenis harta yang wajib Dikeluarkan Jakatnya Ada lima Apa? Coba Anak-anak bisa Membaca ini ya Emas atau perak Harta perni Perniagaan Peternakan Pertanian Dan harta Pemuan Itu ya Ada lima macam Satu Emas dan perak Emas dan perak Yang disimpan Ini wajib Dikeluarkan Jakatnya Apabila sudah memiliki Selama satu Tahun Jadi Kalau Sudah dimiliki Selama satu Tahun Wajib Mengeluarkan Jakatnya Terus Dua Harta Perniagaan Harta Perniagaan Adalah Harta yang Diperdagangkan Untuk Harga jenis ini Disyarakan Sudah Sudah setahun Dan sudah Mencapai Satu Misal Jadi Misalkan Usaha Kayu Gelondong Disitu Sudah setahun Nah Berarti Apa Sudah Mencapai Satu Misal Disyaratkan Apa Untuk Jakat Malam Terus D Maaf Tiga Peternakan Binatang Ternak Atau Piaraan Yang harus Dikeluarkan Jakatnya Adalah Kambing Atau Domba Sapi Atau Kerbau Dan Unta Kalau Disini Insyaallah Kebanyakan Kambing Dan Sapi Kalau Unta Insyaallah Di Arap Sana Terus Empat Pertanian Yang dimaksud Dengan Hasil Pertanian Yang memproduksi Makan Pokok Seperti Beras Jagung Gandum Sagu Dan Lain-lain Jakat Untuk Jenis Harta Ini Diberikan Setiap Panen Jadi Setiap Panen Itu Wajib Menjagatkan Itu ya Lima Harta Temuan Atau Rikas Harta Rikas Adalah Harta Yang Terpendam Yang Ditemukan Terus Orang Yang berhak Menerima Jakat Maksudnya Disini Mustahhi Nomor Satu Fakir 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 Adalah Orang Yang memiliki Harta Sangat Sedikit Tidak Memiliki Pekerjaan Dan Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Sehari Hari Itu Fakir Miskin Ialah Keadaan Orang Yang memiliki Sedikit Harta Dan Penghasilan Serta Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Sehari Hari Itu Kalau Miskin Terus Amil Amil Ialah Orang Yang memiliki Tugas Untuk Mengurus Zakat Mulai Dari Pengumulan Sampai Kepada Pembahagiannya Empat Mu'alaf Mu'alaf Ialah Orang Yang hatinya Masih Lemah Seperti Baru Saja Masuk Islam Zakat Mu'alaf Ini Untuk Memantapkan Hatinya Terus Yang kelima Dari Kop Pada Zaman Awal Perkembangan Islam Zakat Digunakan Juga Untuk Menghapus Sistem Perbudakan Dengan Cara Memerdekakan Budha Dari Majikanya Setelah Dimerdekakan Budha Itu Mempunyai Kebebasan Hidup Sebagai Mana Layaknya Itu Rikop Terus Borim Ialah Orang Yang Hutang Hutang Itu Bukan Untuk Maksiat Tapi Untuk Kebaikan Contohnya Orang Hutang Untuk Berdagang Kemudian Bangkrut Ada Orang Hutang Untuk Usaha Kemudian Bangkrut Itu Juga Ada Terus Untuk Selanjutnya Sabililah Sabililah Ialah Segala Usaha Yang Bertujian Untuk Menanggakkan Agama Allah Seperti Mengembang Pengembangan Pendidikan Kesehatan Dakwah Panti Asuhan Dan Lain-lain Terus Ada Ibu Nusabil Nomor Delapan Terakhir Ibu Nusabil Ialah Orang Yang Kehabisan Bekal Dalam Perjalanan Dan Perjalanan Yang Yang Dilakukan Itu Bukan Untuk Maksiat Jadi Perjalanannya Itu Bukan Untuk Maksiat Seperti Menuntut Ilmu Berdakwah Dan Silatuh Rahmi Itu Orang Yang Berhak Menerima Jakat Hikmah Jakat Antara Lain Satu Ungkapan Rasa Syukur Atas Nikmat Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Sebagai Rasa Syukur Dua Mengurangi Kesenjangan Sosial Antara Yang Kaya Dengan Yang Miskin Jadi Kaya Dan Miskin Itu Sama Sama Jakat Tidak Dibedakan Terus Tiga Menyucikan Diri Dari Dosa Dan Memurnikan Jiwa Terus Maaf Empat Menumbuhkan Sifat Dermawan Dan Mengikis Sifat Kikir Lima Menolong Membantu Dan Membina Kaum Buafa Maksudnya Disini Orang Yang Lemah Secara Ekonomi Maupun Mustahik Lainnya Ke arah Kehidupan Yang Lebih Sejahtera Enam Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Sejahtera Rukun Dan Damai Itu Hikmah Jakat Insyaallah Nana Sudah Paham Cukup Sekian Materi Dari Ustajah Apabila Banyak Salah Katanya Ustajah Minta Maaf Sebesar Besarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Jajah Kumulau Herok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Um